Keinformasi lain, pemirsa ratusan warga Bengkulu merugi hingga 20 miliar rupiah setelah ikut investasi bodong. Pemilik investasi bodong adalah seorang mahasiswi. Puluhan korban investasi bodong mendatangi kediaman pemilik investasi, Ananda Delia Vitaloka, di desa Tababaru, Kecamatan Lais, Bengkulu Utara. Mereka menuntut pengembalian dana dan keuntungan 20 persen atas investasi yang telah dijanjikan. Pelaku merupakan mahasiswi perguruan tinggi di Provinsi Bengkulu. Melalui akun media sosial, pelaku gencar mencari korban. Jumlah korbannya kini mencapai 400 orang berasal dari dalam hingga luar Provinsi Bengkulu. Meski telah dimediasi oleh pihak kepolisian, pemilik investasi menyatakan tidak sanggup mengembalikan dana para korban. Polisi mengarahkan agar para korban membuat laporan resmi kepada pihak kepolisian daerah Bengkulu. Dari Bengkulu Utara, Ismail Yugo, INews, melaporkan. Pemirsa aksi pencurian sepeda motor di salah satu wahana permainan anak di Kota Padang, Sumatera Barat, terekam kamera CCTV. Dalam aksinya, pelaku mengikuti korban dan menggasak sepeda motor korban di tempat parkir. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, aksi curan mor terekam kamera CCTV. Saat ditangkap, pelaku tidak bisa menunjukkan barang bukti motor hasil curian, lantaran sudah dijual kepada penada. Inilah rekaman CCTV di salah satu wahana permainan anak yang ada di Kota Tangga, Kota Padang. Dalam peristiwa tersebut terlihat seorang wanita pengendara motor memasuki lokasi dan memarkirkan kendaraannya di tempat parkir. Tak lama berselang, seorang pria yang menggunakan helm berwarna putih berjalan memasuki lokasi tempat parkir motor dan langsung melancarkan aksinya. Hanya dalam hitungan detik, kendaraan korban pun berhasil dibawa kabur oleh pelaku. Peristiwa ini pun sudah dilaporkan oleh korban ke pihak kepolisian sektor Kota Tangga dan dalam proses penyelidikan. Kronologis awalnya yang korban ini datang ke CIP jam 14.06, masuk ke area CIP itu 14.06 untuk membayar pajak. Diiringi sama si pelaku, datang dari CCTV. 14.06, 14.07 meninggalkan area parkiran menuju samsat. 14.07, hampir 14.08, motornya hilang. Beliau merasa kehilangan, melaporkan kehilangan ke sekuriti itu jam 14.53. Dari CCTV ada berapa orang pelaku? Di Sidoarja, Jawa Timur, seorang pria nekat membawa kabur motor dari haraman rumah warga dan terekam CCTV. Pelaku yang awalnya gagal mencuri karena ada warga yang melintas, akhirnya balik ke tempat kejadian dan berhasil melarikan sebuah motor setelah lokasi di sekitar tempat kejadian sepi. Berkat rekaman CCTV, pelaku yang berprofesi sebagai guli bangunan ini akhirnya berhasil ditangkap polisi dalam waktu kurang dari 24 jam. Saat ditangkap di tempat kosnya di kawasan Rungkut, Surabaya, pelaku tidak dapat menunjukkan barang bukti motor hasil curian, lantaran motor tersebut sudah dijual ke seorang penada yang kini dalam pengejaran polisi. Polisi hanya mendapatkan sejumlah uang tunai senilai 2,2 juta rupiah merupakan uang hasil penjualan motor curian. Kita tersangka umur 34 tahun asal dari Lampung Tengah. Jadi pada saat kita lakukan penangkapan itu di wilayah Surabaya pada saat melarikan diri. Sehingga kita berhasil amankan yang bersangkutan dari hasil giat lidik dan juga dari hasil kita melacak dari kejadian TKP. Selanjutnya kita akan tangani dan mengkenakan pasal 363 ke UHP, jadi ancamannya di atas 5 tahun penjara. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut saat ini pelaku diamankan di sel tahanan Polsek di luar Jogokota. Tim Liputan Aiyus melaporkan. Setelah selama 2 bulan, polisi akhirnya berhasil menangkap seorang pemuda diduga sebagai pelaku pelempar bom Molotov ke ayahnya di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pelaku ditangkap di kota Kendari. Inilah detik-detik proses penangkapan RD 21 tahun, pemuda yang nekat melempar ayahnya menggunakan bom Molotov di kelurahan Bukit Woliw, Indah, kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pada 27 Februari lalu. Akibat dari pelemparan bom Molotov tersebut, ayah bersama adik dan ponakannya yang masih berusia 6 tahun terkenal luka bakar serius. Husein melakukan aksinya, pelaku kemudian melarikan diri dari kejaran polisi dan akhirnya pelaku ditangkap di sebuah indekos di kota Kendari. Setelah dia melakukan perbuatannya, apakah dia langsung kabur atau masih ada di kota Bau-Bau, Bang? Semper lari, berselang satu minggu, habis itu keluar kota. Saat ditangkap itu, pelaku ini berada di mana? Berada di rumah kos di Kendari. Sebelumnya pelaku tega melempar ayahnya dengan bom Molotov, lantaran pelaku tersulut emosi melihat postingan speaker miliknya dijual di akun media sosial. Karena sakit hati, pelaku berencana membakar orang tuanya beserta isi rumah dengan merakit sendiri bom Molotov dari botol kaca yang diisinya bahan bakar minyak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka digajar Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 351 Ayat 2 KUHP Pidana dengan ancaman kurang lebih 5 tahun penjara. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, Ainyus, melaporkan. Petugas pemadam kebakaran sektor Pasar Rebo, Jakarta Timur berhasil mengevakuasi ular sanca sepanjang 3 meter dari paralon saluran air rumah warga. Meski sempat mengalami kesulitan, namun evakuasi berlangsung hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi ular jenis sanca sepanjang 3 meter dari saluran air rumah warga yang berada di Jalan Taiman Timur, Gedong Pasar Rebo, Jakarta Timur. Petugas sempat mengalami kesulitan lantaran tubuh ular yang berukuran cukup besar ini masuk ke dalam sebuah paralon saluran air. Demi memudahkan proses evakuasi, petugas damkar pun terpaksa memotong paralon dan mengeluarkan potongan paralon berisi ular tersebut ke halaman rumah. Ular ini pertama kali diketahui oleh penghuni rumah dan kemudian meminta pertolongan petugas damkar. Evakuasi berlangsung hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Sedikitnya 5 personil pemadam kebakaran beserta alat perlengkapan evakuasi di kerakan ke lokasi. Seorang WNA asal Cina tewas saat berwisata di Taman Wisata Alam Kawah Ijen, Banyuwangi, Jawa Timur. Korban tewas setelah terjatuh dari puncak Ijen ke jurang sedalam 100 meter lebih saat bersuah foto dengan suaminya. Melewati medan yang terjala evakuasi korban berlangsung dramatis hingga memakan waktu tidak kurang dari 2 jam. Korban diketahui adalah Wang Lihong, perempuan 31 tahun warga negara asal Cina. Korban diketahui mendaki gunung Ijen bersama suaminya, Zhang Yong, ditemani seorang pemandu wisata. Korban naik ke gunung Ijen pada tengah malam untuk menyaksikan api biru atau blue fire di dapur magma di bibir kawah Ijen. Usai mengabadikan blue fire, korban dan suaminya kemudian naik ke puncak kawah untuk menyaksikan matahari terbit dan berganti bersuah foto di akar pohon dengan latar belakang matahari terbit. Saat korban ingin berfoto sendirian dan berjalan mundur mendekati bibir kawah, korban tersangkut rok panjang yang dikenakannya. Korban pun terjatuh terperosok ke jurang sedalam 100 meter lebih. Warga Cina yang lagi menaiki gunung Ijen dan diduga mengalami keselakatan. Kondisional korban yang jatuh kadang berluka-luka di seluruh tumbuhnya dan kaki tertutup kiri. Setelah divisum, di RSUD belambangan Bajuwangi dan menunggu konfirmasi pihak keluarga, jasad korban kemudian dibawa ke RSUP Sangkala dan Sepasar untuk selanjutnya dibawa pulang ke negaranya untuk dimangkapkan. Dari Bajuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, Ayus melaporkan. Kebakaran terjadi di salah satu tiang listrik diduga akibat korseleting di daerah Ciracas, Jakarta Timur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran terjadi di salah satu tiang listrik di depan rumah warga di Ciracas, Jakarta Timur. Nampak korseleting kabel listrik mengeluarkan api layaknya petasan kembang api. Peristiwa ini terjadi pada pukul 6 sore dan berhasil dipadamkan dengan menerjunkan dua unit mobil pemadam kebakaran. Diketahui yang terbakar adalah kabel PLN dan kabel Wi-Fi. Diduga kerugian mencapai 1 juta rupiah. Mengalami gagal ginjal seorang pria obesitas dengan berat badan mencapai 150 kg. Dievakuasi petugas pemadam kebakaran saat akan melakukan cuci darah di Jalan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Berat badan pasien dan sempitnya akses jalan menjadi kendala evakuasi. Berat badan pria yang mencapai 150 kg membuat petugas medis terpaksa harus melibatkan petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi pasien yang mengalami gagal ginjal ini di Pekojaan, Tambora, Jakarta Barat ke mobil ambulans. Sepitnya akses jalan pada saat menuruni anak tangga dan kondisi pasien yang sudah tidak bisa lagi berjalan sempat menyulitkan evakuasi. Evakuasi ini dilakukan lantaran pasien bernama Michael Wong Westu ini harus menjalani cuci darah dan perawatan rutin di rumah sakit. Meski sempat terkendala, namun proses evakuasi berhasil dilakukan. Turun jadi sudah tidak bisa jalan dan dari tim medis ini kesulitan untuk memapah atau mengotong akhirnya menghubungi kami. Saat menuruni tangga kan ada tikungan itu yang rada mengkhawatirkan. Jadi memang perlu dipapah atau disanggah banyak orang. Usai dipindahkan, pasien gagal ginjal ini langsung dibawa ke rumah sakit. Dari Jakarta Mifta Hulgani, Aiyus Mapurgani. Pemirsa puncak arus balik gelombang 2 di ruas tol Jakarta Cikampek terjadi pada hari Minggu. Ribuan kendaraan pemudik dari arah Jawa merayap mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 55 atau sejauh 15 kilometer. Ribuan kendaraan arus balik dari arah tol Cipularang dan tol Cipali arah Jakarta memadati jalur tol Jakarta Cikampek sejak Minggu sore seiring dengan arus balik gelombang 2. Panjang kepadatan kendaraan tol Jakarta Cikampek terjadi sejak kendaraan memasuki kilometer 70 hingga kilometer 55 arah Jakarta atau sepanjang 15 kilometer. Ribuan kendaraan berjalan dengan kecepatan rendah antara 10 hingga 20 kilometer per jam. Arus balik gelombang kedua, mayoritas merupakan warga yang berprofesi sebagai pedagang dan pelajar karena hari ini aktivitas belajar sudah mulai aktif kembali. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudy Setiawan, Aiyus melaporkan. Jelang sidang pembacaan putusan Sengketa Pilpres 2024, Lompat Gedung Mahkamah Konstitusi mendapat penjagaan ketat dari pihak kepolisian. Selain personel kepolisian, tembok barikade dan kawat berduri juga disiapkan di depan pintu masuk gedung MK termasuk sejumlah kendaraan taktis. Sejumlah personel kepolisian berjaga di sekitaran kawasan Gedung Mahkamah Konstitusi guna mengamankan jalannya sidang lanjutan perselisihan hasil pemilu 2024. Selain personel kepolisian, tembok barikade dan kawat berduri serta kendaraan taktis juga disiapkan di depan pintu masuk gedung MK. Arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat masih terpantau sepi dan belum ada penutupan jalan. Rencananya sidang pembacaan putusan Sengketa hasil pemilu 2024 akan digelar pada Senin 22 April mulai pukul 9 pagi. Terdapat dua putusan sidang yang akan dibacakan Mahkamah Konstitusi yakni permohonan dari Timnas Amin dan Ganjar Mafut. Seorang pedagang cilok di Jember naik haji menggunakan sepeda motor. Ia memperkirakan akan sampai ke Tanah Suci satu bulan lima hari. Puluhan tetangga dan warga mengantarkan dengan iring-iringan sepeda motor hingga batas kota Jember. Daman Huri pedagang cilok, warga desa memampu ke Jamatan Kumuk Mas Jember, neka pergi haji gunakan motor. Cita-citanya ini terinspirasi dari kakek buyutnya yang pernah beribadah haji dengan berjalan kaki dan niatnya pun tersampaikan. Dari sinilah Daman Huri juga ingin naik haji ke Mekah namun gunakan sepeda motor. Semua perlengkapan kesehatan, surat izin, perlengkapan sholat, dan perlengkapan lainnya sudah dipersiapkan secara matang. Hingga memodifikasi sepeda motornya hingga penuh dengan beban perlengkapan untuk naik haji. Daman Huri yang sehari-hari berjualan cilok keliling itu nekat naik haji karena ketidakmampuannya untuk beribadah haji dengan cara yang diatur pemerintah atau kemenang. Daman Huri akan menempuh jarak hingga puluhan ribu kilometer dan melewati beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, Qatar, dan selanjutnya masuk ke Arab Saudi. Uniknya dari saudara, dari mbak-mbak saya dulu ada yang berjalan kaki menuju ke Mekah. Berarti sudah siap ini Pak ya untuk berjalanan ini ya? Ya sudah semua perlengkapan ini tinggal saya sendiri ke Mabes untuk mencari sulat perjalanan internasionalnya. Semuanya sudah lengkap dari Jember walaupun dari Kapolda Surabaya. Daman Huri pun berharap perjalanan meluju tanah suci bisa berjalan lancar dan selamat sampai tujuan. Dari Jember Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Aiyus melaporkan. Hujan ras yang turun ternyata tidak menyerutkan niat para wisatawan untuk berenang di pinggir pantai Carita Bantan. Hujan nyatanya membuat nyaman pengunjung karena air laut menjadi lebih hangat. Meski diguyur hujan deras, ratusan wisatawan tetap asik berenang di pinggir pantai Carita Pandeglang Bantan. Mereka tampak asik berendam di air di bawah guyuran hujan deras. Beruntung hujan kali ini tidak disertai petir dan kilat sehingga para pengunjung tetap asik bermain di pinggir pantai. Salah seorang pengunjung mengaku senang bisa berenang di pantai saat hujan. Apalagi hujan juga membuat suasana menjadi segar karena biasanya yang berlama-lama di cuaca panas membuat kulit lebih gelap. Biasanya jika terjadi hujan yang dibarengi gelombang tinggi, petir dan kilat para pengunjung akan dibintang keluar dari pantai. Namun jika hujan tidak disertai petir, petugas membiarkan pengunjung berlama-lama di pantai. Meski demikian para penjaga pantai berulang kali mengingatkan para pengunjung untuk tidak terlalu jauh berenang ke tengah laut. Para pengunjung diharap tetap waspada saat berada di pinggir pantai. Apalagi, cuaca saat ini kerap berubah dengan cepat dan sewaktu-waktu dapat membahayakan wisatawan. Dari Pandeglang Banten, Iskandar Nasution, Ayus Maporke.